Oke Om Deddy, bagaimana pandangan Om Deddy tentang fenomena tentang Fajar Zedboy ini yang banyak diminati tayangan oleh masyarakat ya? Silahkan Om Deddy. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menonton hal-hal seperti itu dibandingkan berapa banyak Anda menghabiskan untuk mendapatkan ilmu dari sosial media? Silahkan Fajar Zedboy, gimana komentarnya ini? Pendapatnya Om Deddy ini. Silahkan keadaan yang mengatur semua ini. Menurut Om Deddy, kenapa ini Fajar Zedboy ini bisa se-viral ini, Om? Silahkan Om. Pertama kita bahas dulu, kenapa fenomena orang-orang seperti Fajar Zedboy itu diminati oleh masyarakat. Bukan keadaan yang mengatur semua ini. Karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menyukai tontonan tentang kebodohan orang lain. Tontonan tentang kebodohan orang lain. Oke Fajar, ini gimana ini? Selanjutnya setelah mendengar komentar dari Om Deddy, apa yang selanjutnya Fajar akan lakukan? Silahkan Fajar. Berdoa kepada yang maha kuasa. Baiklah teman-teman, kita doakan saja Fajar Zedboy ini bisa sukses di dunia hiburan. Ekonominya bisa terangkat dengan kejadian viral ini, bisa dimanfaatkan dengan baik-baik, ditabung uangnya, bisa digunakan untuk masa depannya agar lebih baik. Semua pasti memiliki tujuan yang baik, Om Deddy mengingatkan juga pasti memiliki tujuan yang baik. Jadi semuanya kita berdoa, semuanya agar menjadi lebih baik. Karena sebagai manusia, kita hanya bisa mengingatkan, memperbaiki sesuatu yang kurang tepat. Saling memberikan support, semoga semuanya baik-baik saja teman-teman ya. Kita tutup video kali ini ya, semoga ada manfaatnya, walaupun obrolan virtual, bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.